Bertempat di Aula Gedung Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Batanghari digelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kabupaten Batanghari tahun 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batanghari kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Batanghari terhadap Nota Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kabupaten Batanghari tahun 2022. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Batanghari Bahtiar, Forkopimda, dan tamu undangan penting lainnya. Pada agenda tersebut, para fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari yang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI Perwakilan Jambi atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 serta capaian target pendapatan asli daerah atau BAD Batanghari yang melebihi target yaitu capaian hingga 107,55% serta pendapatan daerah lainnya. Tak hanya ucapan apresiasi, kritikan kepada pemerintah daerah pun turut disampaikan oleh para fraksi atas isi laporan hasil pemeriksaan atau LHBB PKRI terkait laporan keuangan pemerintah daerah oleh Pemda Batanghari yang dianggap masih perlu adanya perbaikan. Dalam kesempatan tersebut, semua fraksi berharap agar pemerintah daerah dapat mempertahankan prestasi yang telah diraih demi kemajuan Kabupaten Batanghari. Anita Yasmin juga mengatakan, kritikan fraksi ini bertujuan demi kemajuan Kabupaten Batanghari agar terus dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian tersebut dan menjadi kebanggaan di bumi serentak Baaregab. Tepatan juga dengan diadakannya demo ya, demo yang kita juga agak hager juga awalnya dengan agenda ini dan itu terjadi di Simpang Seri Dadi. Kami sangat mengapresiasi dan menghargai sekali aksi dama yang dilakukan oleh masyarakat karena ini adalah bentuk satu opini, bentuk pendapat daripada masyarakat yang sudah sangat terganggu dan sangat risih dengan adanya penumpukan, kemacetan daripada angkutan batu bara yang parkir di badan-badan jalan di Kabupaten Batanghari. Walaupun dalam hal ini jalannya adalah jalan 100 jalan nasional dan besar harapan kami sebagai DPD Kabupaten Batanghari adalah meningkatkan pengawasan terkait aturan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini juga Bapak Gubernur Jambi agar ini dapat direalisasikan sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan gitu loh. Jadi jangan sampai surat edaran yang sudah diterbitkan ini hanya sebatas surat edaran satu lembar kertas saja gitu loh.